Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya di episode sebelumnya. Di area pusat Pegunungan Hukuman Surgawi, di Gunung Suci Huangfu, di puncak Gunung Suci Huangfu yang setinggi 88 ribu kaki, berdiri sebuah monumen besar. Pada prasasti itu, naga terbang dan tarian Phoenix tertulis, B. Sekte pertama di dunia, Sekte Suci Huangfu. Di depan gerbang Gunung Huangfu Sengzong, dua murid luar berdiri seperti lembing. Wosh, pada saat ini, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi sekelompok pria dan wanita di depan gerbang Gunung, termasuk pria tua. Dua murid Sekte luar memandang seorang pemuda berjubah ungu yang tampan dan luar biasa menuju di depan mereka, dan berkata serempak, B. Siapa yang datang? Tiba-tiba, dua murid Sekte luar menghentikan suara mereka dan menatap Tan Yun dengan mata terbelalak, dengan ekspresi kegembiraan yang ekstrim di matanya. Keduanya menggosok mata mereka dengan keras, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak melihat mata yang menyilaukan itu, kata-kata mereka yang bersemangat menjadi tidak jelas. Tuan Sekte tua, Anda adalah Tuan Sekte lama. Benarkan, pasti Master Sekte yang lama, murid ini telah melihat patungmu. Iya Tuhan, Master Sekte yang lama meninggalkan benua Huangfu lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, tapi saya tidak berharap untuk kembali sekarang. Iya, iya, kedua murid muda dari Sekte luar sangat bersemangat sehingga lupa memberi hormat untuk pertama kalinya. Tan Yun tidak menyalahkan mereka berdua, dia tersenyum dan berkata, Apa, apakah kamu tidak memberi hormat ketika kamu melihat Master Sekte lama? Ucap Tan Yun Ah, kedua murid Sekte luar membeku sesaat, lalu segera berlutut dan bersujud, berteriak dengan penuh semangat, murid bersujud kepada ketua Sekte lama, ucap murid itu. Apakah masih ada ketua Sekte? Ucap Tan Yun. Iya, ketua Sekte lama, ucap murid itu. Orang tua, kakek, dan ayah mertua dan ibu mertua saya yang lain, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Tanya Tan Yun. Melapor kepada Master Sekte lama, para senior semuanya baik-baik saja, salah satu murid luar berkata, para senior telah menyentuh kesempatan kenaikan dan sedang menunggu Anda kembali. Dan para senior sekarang berada di Sekte Suci, ucap murid itu. Mendengar ini, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, buka pintu ke alam rahasia, ucap Tan Yun. Murid patuh, salah satu murid luar segera mengeluarkan token dan membuka pintu ke alam rahasia. Setelah itu, Tan Yun dan orang lain yang naik dari benua Huangfu tidak sabar untuk terbang ke gerbang alam rahasia. Suanyuanru dan Ouyang kian-kian saling memandang, mereka akan melihat mertua mereka, dan kedua putri masih sedikit gugup. Segera, kedua wanita itu berpegangan tangan dan terbang ke gerbang alam rahasia. Di Huangfu Sengzong, di Sengmen, di puncak gunung suci Huangfu. Di istana yang megah, Master Sekte Huangfuyu sedang meninjau peringatan yang disajikan oleh berbagai orang suci di benua Huangfu. Sekarang penguasa benua Huangfu adalah Huangfuyu. Lebih dari 30 ribu tahun yang lalu, Master Sekte Tantai bereinkarnasi sebagai Huangfuyu. Ketika Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan benua Huangfu, dia masih seorang pemuda, dan sekarang dia adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Karena naik turunnya benua Huangfu, Huangfu yukini beruban. Wosh! Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menukik ke gunung Huangfu dan mendarat di luar Aula. Seorang lelaki tua yang menjaga Aula memandang Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, Tuan Sekte sedang berurusan dengan urusan, jangan ganggu, pria tua itu berhenti berbicara, menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget di matanya, jelas dia mengenali Tan Yun. Set Tan Yun berbisik, jangan katakan apa-apa, aku akan mengejutkan ayah mertuaku, ucap Tan Yun. Ia, baik Raja Lama, ucap orang tua itu segera bersujud. Kamu mundur, kata Tan Yun. Setelah lelaki tua itu menerima pesanan, dia terbang. Boom, Tan Yun melangkah maju, mendorong pintu Aula, dan memimpin orang banyak masuk. Huangfu yu masih di meja dan tidak mengangkat kepalanya, dan suara ketidaksenangan terdengar, bukankah Master Sekte ini mengatakannya, tidak ada yang bisa melihaku dalam tiga hari, pergilah, ucap Huangfu yu. Ayah mertua, apakah kamu benar-benar tidak mau melihat menantumu, ucap Tan Yun. Suara yang akrab dan agak asing memasuki telinga Huangfu yu. Alasan dia mengenalnya adalah karena dia tahu bahwa suara ini adalah suara menantunya Tan Yun, tetapi dia tidak terbiasa karena dia belum pernah mendengarnya selama lebih dari 30 ribu tahun. Sebelum Huangfu yu mendonga, suara indah lainnya terdengar, Ayah, apakah kamu bahkan tidak melihat putrimu, ucap Tantai Sianer. Huangfu yu terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Tantai Sianer yang ramping di Aula, suara keruh itu air mata yang hilang menggenang di matanya, dia berkata dengan suara gemetar, Putri, Putri. Apakah Ayah bermimpi, apakah kamu benar-benar kembali, ucap Huangfu yu. Huangfu yu naik ke udara dan mendarat di depan Tantai Sianer. Melihat Huangfu yu yang berambut putih, Tantai Sianer berkata dengan berlinang air mata, Ya, Ayah, Putri yang tidak berbakti kembali, ucap Tantai Sianer. Dengan itu, Tantai Sianer melemparkan dirinya ke pelukan Huangfu yu. Ayah dan anak perempuan itu bersatu kembali setelah selang waktu lebih dari 30 ribu tahun, dan keduanya menangis dengan gembira. Setelah waktu yang lama, Huangfu yu melepaskan putrinya dan memandang orang-orang di depannya dan berkata, Yuner, Subing, Ziyan, Sisi, Mengyi, Sinying, Tianlao, Suankong, kalian semua kembali. Itu bagus, aku akan memesan seseorang untuk menyiapkan pesta makan malam, ucap Huangfu yu. Huangfu yu melepaskan indranya dan memerintahkan seorang penatua untuk segera menyiapkan pesta makan malam, dan seluruh sekte merayakan bersama. Setelah itu, Huangfu yu bertanya, Yuner, bagaimana kamu membalas dendam, ucap Huangfu yu. Belum, Tan Yun tersenyum dan berkata, Ayah Mertua, menantu tahu bahwa kamu memiliki banyak hal untuk bertanya. Baiklah, izinkan aku menemui orang tua dan kakek dulu, lalu aku akan memberitahumu bersama, ucap Tan Yun. Oke, Huangfu yu berkata, orang tua dan kakekmu akan sangat senang mengetahui bahwa kamu kembali, ucap Huangfu yu. Pada saat ini, si Huangsiao memandang Huangfu yu, ada ekspresi kerinduan di matanya yang indah, Ayah dan ibuku, mereka juga di Huangfu sengzong sekarang, kan, ucap si Huangsiao. Iya, mereka juga, Huangfu yu tersenyum, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana, ucap Huangfu yu. Setelah Huangfu yu selesai berbicara, dia terbang keluar dari aula dengan semua orang, dan setelah beberapa saat, datang ke puncak gunung abadi yang indah. Di puncak gunung, di sebuah rumah megah dibangun, Huangfu yu mengetahui bahwa orang tua Tan Yun, kakek, orang tua si Huangsiao, dan kakek Tantai Sianer semuanya tinggal di sana. Keluarga ku tersayang, cepat keluar dan lihat siapa yang kembali, ucap Huangfu yu. Huangfu yu berjalan ke mansion dengan semangat, lalu menghadap aula utama dan tertawa keras. Segera, suara wanita tua keluar, hehehe, mertua, siapa yang akan kembali, aku akan membuatmu bahagia, ucap wanita tua itu. Mendengar suara wanita tua itu, tubuh Tan Yun bergetar, dan dalam sekejap, matanya penuh air mata, itu adalah suara ibunya Feng Jingru. Mendengar suara Feng Jingru, Tan Yun tahu bahwa ibunya sudah tua. Pada saat ini, Feng Jingru yang sudah berambut putih, sedikit membungkuh dan melangkah keluar dari aula utama. Ketika dia melihat Tan Yun di halaman, tubuh tuanya bergetar, air mata keruh jatuh di pipinya yang keriput, bibirnya bergetar, dan dia berteriak. Yuner, apakah itu kamu, apakah itu putraku yang berharga kembali, ucap Feng Jingru. Iya bu, air mata Tan Yun menetes. Pada saat ini, dua suara tua tiba-tiba terdengar, siapa yang kembali, putraku kembali. Jingru, apakah cucuku kembali, saat. Berikutnya, ayah Tan Yun Tan Feng dan kakeknya Tan Chang Chun, muncul di samping Feng Jingru. Ketika ayah dan anak itu melihat Tan Yun di halaman, kedua orang berambut putih itu meneteskan air mata kegembiraan di mata mereka yang keruh. Yuner, kamu benar-benar kembali, ayah tidak bermimpikan. Kata Tan Feng dengan gemetar, ayah, kamu tidak bermimpi, ini putra tidak berbakti yang kembali, Tan Yun berkata dan berlutut di tanah, bersujud setiap kali dia berlutut, dan berkata dengan tulus, anak tidak berbaktilah yang telah kembali, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun melihat orang tuanya lagi, mereka sudah beruban. Sebagai seorang putra, dia tidak bersama mereka selama bertahun-tahun, dan dia merasa sangat malu. Dengan cara ini, Tan Yun berlutut di kaki Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Chang Chun, dan bersujud. Yuner sudah melihat ayah, ibu, dan kakek, ucap Tan Yun. Anak baik, bangun, bangun, ucap Feng Jingru membantu Tan Yun dengan air mata di matanya, memandang Sen Subing dan berkata, anak-anak masuk, ucap Feng Jingru. Tan Yun tidak lama setelah mereka memasuki aula, orang tua Sihong Xiao juga datang setelah mendengar berita itu. Sihong Xiao berlutut di hadapan orang tuanya dan mengucapkan kata-kata rindu. Tan Yun berkata, ayah dan ibu, izinkan saya memperkenalkan anda, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memperkenalkan Suanyuan Ru, Ouyang Kian Kian, dan Dong Fang Yusu kepada orang tua dan kakeknya. Feng Jingru mengetahui bahwa putranya memiliki tiga tunangan lagi, dan menyeret Suanyuan Ru dan Ouyang Kian Kian untuk meminta kehangatan. Mari kita bicara dulu, aku akan mengirim seseorang ke dinasti Suci Qingcheng, dan mengundang saudara Tian Lun untuk datang, kata Huang Fuyu, dan berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Saudara Tian Lun di mulutnya adalah ayah Feng Qingcheng, Feng Tian Lun. Paman, aku akan menemanimu, ucap Feng Qingcheng selesai berbicara, dan ketika dia hendak pergi dengan Tan Yun, Tan Yun mengulurkan tangannya dan menarik Feng Qingcheng, memandang Feng Jingru dan berkata, ibu, Qingcheng juga tunangan anak ini sekarang, ucap Tan Yun. Baiklah, baiklah, Feng Jingru tersenyum dan berkata, sebelum kalian berdua diselundupkan ke dunia abadi, anak Qingcheng sangat menyukaimu, dan ibu sangat senang melihat bahwa kamu sekarang saling mencintai, ucap Feng Jingru. Kemudian, Feng Qingcheng melewati Huang Fuxeng, lewat susunan teleportasi Zhong kembali ke dinasti Suci Qingcheng dan bertemu ayahnya Feng Tian Lun. Feng Tian Lun sangat senang ketika dia melihat putrinya kembali, ketika dia mengetahui bahwa putrinya dan tunangan Tan Yun, dia bahkan lebih bahagia. Feng Tian Lun dan Feng Qingcheng melewati susunan teleportasi, dan dua jam kemudian tiba di Huang Fuxeng Zhong dan datang ke mansion. Ketika malam tiba, Tan Yun dan yang lainnya duduk di pesta dan mulai mengobrol dengan gembira, memberi tahu semua orang apa yang telah terjadi selama 30 ribu tahun terakhir, dan mereka sangat senang. Ketika semua orang mengetahui bahwa Tan Yun sekarang telah merebut kembali alam Dewa Hong Meng dan akan segera membawanya dan yang lainnya ke alam Dewa Hong Meng, kegembiraan semua orang melampaui kata-kata. Pada saat ini, semua murid, tetua, tetua Taisang, dan kepala suku di alam rahasia Huang Fuxeng Zhong juga merayakan kembalinya Tan Yun. Keesokan harinya, para murid di alam rahasia Huang Fuxeng Zhong lainnya juga mengetahui berita tentang kembalinya Master Sekte Lama. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa di masa depan, selama mereka berkultivasi ke tingkat kenaikan, mereka akan dapat naik ke alam abadi enam surga Hong Meng di bawah kendali Master Sekte Lama. Selama sebulan terakhir, Tan Yun menemani orang tua dan kakeknya dengan baik, sementara Huang Fuyu merencanakan kembali urusan masa depan Huang Fuxeng Zhong, dan melewati posisi suzerain ke bintang yang sedang naik daun di Sheng Zhong. Dan Feng Tian Lun juga menyerahkan dinasti Suci Qing Cheng kepada generasi muda. Pada akhirnya, kerabat Tan Yun dan keluarga istrinya mengikuti Tan Yun menjauh dari Huang Fuxeng Zhong. Tan Yun memanggil gerbang alam abadi enam surga Hong Meng, dan membawa semua orang untuk terbang ke gerbang alam peri. Beberapa tahun kemudian, dia tiba di alam abadi enam surga Hong Meng. Kemudian, dia kembali ke alam dewa Hong Meng, kota ilahi Hong Meng. Setelah tiba di alam para dewa, Feng Jing Ru dan yang lainnya penuh dengan rasa ingin tahu tentang segalanya, Tan Yun menjelaskan kepada orang tua, ayah mertua, dan ibu mertuanya, saat memasuki kota ilahi Hong Meng dan sampai di puncak dari gunung ilahi Hong Meng. Kemudian, Tan Yun secara pribadi menggambar-gambar Hong Meng Sen Fu, dan biarkan pasukan keluarga Bai memulai pembangunan. Hanya dalam tiga hari, pembangunan rumah besar yang tiga kali lebih besar dari rumah Suci Hong Meng sebelumnya selesai dengan sempurna. Mulai sekarang, orang tua Tan Yun, orang tua Si Hong Xiao, ayah Feng King Cheng, dan semua orang lain yang berasal dari Huang Fu Sengzong, semuanya tinggal di kuil Hong Meng. Dalam enam bulan berikutnya, Tan Yun dan istri-istrinya menemani orang tua mereka dan kembali ke istana dewa Hong Meng setelah melakukan perjalanan melalui sungai-sungai besar dan pegunungan alam dewa Hong Meng. Setelah itu, Feng Jing Ru dan yang lainnya mulai berkultivasi, siap untuk menerobos dunia, dan membiarkan Tan Yun fokus pada situasi keseluruhan, jadi dia tidak perlu menemaninya dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Feng Jing Ru bertanya pada Tan Yun, Feng King Cheng, Suanyuan Ru, dan Ouyang Kian Kian kapan mereka menikah. Tan Yun awalnya berpikir bahwa sekarang, tiga putri Suanyuan Ru memutuskan untuk menunggu sampai balas dendam Tan Yun untuk menyatukan tiga dunia sebelum menikah. Tan Yun tidak memiliki pendapat tentang ini. Setelah semuanya beres, ketika Tan Yun, Shen Subing, dan yang lainnya hendak memasuki menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi untuk berkultivasi, Bai Cheng Tianzun memasuki kuil Hong Meng dan menemukan Tan Yun. Bai Cheng Tianzun berkata, Yuner, master iblis agung dan pelatih iblis luar angkasa, memimpin iblis untuk membombardir Gatrilam Barrier di kota tentara Qing Tian. Juga, Suoying, beberapa raja dewa dan kultivator di alam mulia surgawi di alam dewa siyuan dan alam dewa kaos terus-menerus membombardir penghalang alam ilahi di kota militer tertinggi, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu khawatir, tidak ada yang bisa memecahkannya tanpa puluhan ribu tahun, kesenjangan di alam dewa telah saya isi. Juga, Suoying dan yang lainnya membombardir penghalang kota militer tertinggi, jelas, putri saya sudah menebak bahwa saya telah memerintah alam dewa Hong Meng, ini sangat sederhana, abaikan saja, isi ulang baterai Anda, mundur dan berlatih untuk menerobos ranah, dan bersiap untuk perang berikutnya. Kamu juga bisa mundur, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengobrol dengan Bai Cheng Tianzun sebentar. Selama obrolan, Tan Yun mengetahui dari Bai Cheng Tianzun bahwa Luo Yu dan murid Ling Xia lainnya, kecuali Muzen Tianzun, semuanya telah pergi. Adapun kemana mereka pergi, Tan Yun tidak bertanya. Dia secara alami tidak akan membunuh Luo Yu dan yang lainnya hanya karena mereka adalah murid Ling Xia. Bagaimanapun, mereka tidak bersalah, dan keluhan masa lalu mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 36 Menara Dewa Ruang Waktu Dewa Tertinggi, berdiri di halaman belakang istana Dewa Hong Meng. Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, datang ke Heart of Hong Meng di tengah Ling Qi, dan terbang ke langit dan mendarat di luar istana di sebelah Tan Mansion di benua Hong Meng. Boom! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pintu Grand Palace terbuka. Segera, Tan Yun naik ke udara, tergantung di atas sofa, dan menatap Yu Yan di sofa. Ketika dia merasa vitalitas Yu Yan menjadi semakin kuat, matanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Dia tahu bahwa hari ketika Yu Yan bangun tidak akan terlalu jauh. Di istana, Tan Yun diam-diam menjaga Yu Yan selama tiga hari, lalu berhenti bermeditasi dan mulai mundur di lantai 36 Menara, merasakan penghalang abadi kelas 1 dalam kegelapan. Waktu itu seperti panah, waktu di luar adalah 60 beban telah berlalu. Di alam Dewa Chaos, di puncak Gunung Dewa Chaos. Di aula utama, Chang Su Suan Ki yang tinggi dan cantik menunjukkan kesedihan di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia mendengar berita bahwa lampu kehidupan Dewa Chaos telah padam, dan dia tahu bahwa murid yang paling banyak berkontribusi padanya telah meninggal. Chang Su Suan Ki mengingat masa lalu untuk membalas dendam pada Hong Meng Supreme, dia sengaja menerima Li Chen, yang jatuh cinta pada Ling Xia, sebagai murid, dan akhirnya berhasil membuju Ling Xia untuk mengkhianati Hong Meng Supreme oleh Li Chen. Li Chen, jangan khawatir, guru pasti akan menemukan pembunuh yang membunuhmu dan membalaskan dendammu, ucap Chang Su Suan Ki. Setelah mengambil keputusan, Chang Su Suan Ki melangkah keluar dari aula dan menatap matahari terbenam. Dia tidak bisa lihat apa yang dia pikirkan, matanya yang indah ada kesedihan di dalamnya. Chang Su Suan Ki bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa lebih buruk dari Yu Yan, berapa banyak talenta muda di alam semesta terakhir yang ingin menikah denganku, tetapi kamu, dan kamu menolakku berulang kali. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh Chang Su Suan Ki, aku harus menghancurkannya, ucap Chang Su Suan Ki. Dari kata-kata Chang Su Suan Ki, tidak sulit untuk menebak bahwa dia dan Jenderal Protos Kuno Abadi dari generasi pertama Tan Yun masih memiliki keluhan yang belum terselesaikan. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hong Meng, di Istana Dewa Hong Meng. Di lantai 36 Menara Dewa Ruang waktu kehormatan ilahi tertinggi, Tan Yun seperti patung batu dalam pengasingan berlatih tanpa bergerak. Waktu mengalir seperti anak panah. Satu miliar tahun telah berlalu di menara. Menurut perhitungan, satu hari di dunia luar dan seribu tahun di menara, waktu di luar telah berlalu 2740 tahun. Selain 60 tahun retret Tan Yun sebelumnya, retret Tan Yun kali ini, waktu luar telah selama 2800 tahun. Om, kekosongan bergetar, rambut Tan Yun terbang, dan dia tiba-tiba membuka matanya, matanya mengungkapkan kegembiraan, dan sudut mulutnya sedikit naik. Akhirnya, aku telah menyentuh penghalang alam abadi, ucap Tan Yun. Tan Yun bangkit dan menggerakkan otot dan tulangnya, setelah itu, dia melangkah keluar dari menara. Pada saat ini, langit di atas Istana Ilahi Hongmang sudah diselimuti awan gelap. Tan Yun melangkah ke langit, melangkah keluar dari Istana Ilahi Hongmang, dan muncul di puncak Gunung Ilahi Hongmang. Segera, awan gelap di atas Gunung Ilahi Hongmang menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh bagian dalam kota dari Kota Ilahi Hongmang. Alasan mengapa ini adalah kota terdalam adalah karena kota luar yang megah telah dibangun di luar Kota Ilahi Hongmang. Di luar kota ditempatkan, selain tentara keluargamu dan tentara keluarga Bai, tentara rute ke-97. Wosh, jubah ungu Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan setelah beberapa saat, muncul di gerbang kota bagian dalam Kota Ilahi Hongmang. Bawahan melihat Tuan Hongmang, tentara keluarga Bai yang menjaga gerbang kota memandang Tan Yun dengan bangga, dan membungku berturut-turut. Tidak ada upacara, Tan Yun tersenyum, buka gerbang kota, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, setelah seorang jenderal besar buru-buru membuka gerbang kota, dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa, jika punya sesuatu untuk dikatakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya, ucap Tan Yun tersenyum sedikit. Puan Agung, apakah Anda menyebabkan penglihatan langit dan bumi? Dewa Agung menatap Tan Yun dengan kekaguman, apakah Anda akan melewati malapetaka itu, ucap orang itu. Iya, Tan Yun mengangguk sambil tersenyum seperti angin musim semi. Dia terbang keluar dari gerbang kota dan muncul di luar kota. Temui Tuan Tertinggi. Temui Tuan Tertinggi. Di luar kota, berbagai pasukan yang sedang berlatih berhenti satu demi satu, dan dengan suara seperti air pasang, mereka berlutut dan membungku kepada Tan Yun. Mata yang mereka lihat pada Tan Yun penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tan Yun melepaskan indranya untuk menutupi berbagai pasukan. Ketika dia menemukan rasa terima kasih yang tulus kepada dirinya sendiri di mata para prajurit, dia cukup bingung. Tampaknya mereka tidak melakukannya sendiri, jadi mereka bersyukur untuk hal-hal mereka sendiri. Tan Yun bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, sebuah suara seperti gelombang muncul di benaknya di kota luar kota ilahi Hong Meng. Tuan Tertinggi, tanpa Anda, kami tidak akan bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami. Pak Agung, dulu, ketika kami menjaga benteng perbatasan, kami hanya memiliki kesempatan untuk pulang mengunjungi kerabat setiap seribu tahun dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anggota keluarga, tetapi sekarang berbeda. Iya, yang mulia, itu adalah anggota keluarga dari semua orang yang bergabung dengan tentara di bawah perintah Anda, kemudian Anda dapat berimigrasi ke kota terdalam kota ilahi Hong Meng. Mendengar ucapan terima kasih semua orang, Tan Yun tiba-tiba menyadari. Pasti Tua Ba Ying Ying yang memerintahkan kerabat mereka yang bergabung dengan tentara untuk memasuki kota terdalam kota ilahi Hong Meng untuk hidup. Pada saat yang sama, Tan Yun mengerti bahwa Tua Ba Ying Ying melakukan ini untuk dua tujuan. Sambil mengumpulkan hati orang, ada juga strategi untuk berjaga-jaga terhadap para prajurit ini. Begitu seorang prajurit berani memberontak, dia harus mempertimbangkan situasi keluarganya. Saya harus mengatakan bahwa Tua Ba Ying Ying memang pria tampan yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, di mata semua prajurit yang bersyukur, Tan Yun terbang keluar dari kota terluar yang luas dan terbang menuju pegunungan Hong Meng. Suatu hari kemudian, Tan Yun memasuki pegunungan Hong Meng dan berdiri di antara pegunungan yang mengjulang tinggi. Wuuu, embusan angin bertiup di atas pegunungan, dan awan gelap mengepul mengembun dengan cepat menuju puncak kepala Tan Yun. Hanya dalam beberapa napas, langit di atas kepala Tan Yun, dalam radius 30 miliar langit makhluk, ditelan oleh awan gelap yang bergulir. Di pegunungan, binatang buas yang tak ada habisnya, menghadapi pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan, semua merangkak di tanah dan menggigil. Bas, dalam getaran kehampaan, kesadaran Tan Yun menyelimuti semua jenis binatang yang merangkak di tanah. Segera, mata binatang itu sangat ketakutan, dan mereka merasa bahwa mereka terikat oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, suara Tan Yun dengan jelas memasuki telinga para binatang. Aku ingin melampaui malapetaka, jika kamu tinggal di sini, kamu akan terpengaruh dan terbunuh. Aku akan mengirimu ke tempat yang aman sekarang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melepaskan tembakan dari udara, membawa binatang buas ke udara, dan terbang keluar dari area pusat kesengsaraan. Dalam perjalanan untuk terbang, rubah berekor sembilan dengan tubuh putih, memuntahkan orang setelah berbicara, suara yang menyenangkan terdengar, manusia, kamu sangat baik, bolehkah aku bertanya siapa kamu, ucap rubah itu. Segera, senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, aku adalah penguasa alam dewa Hong Meng saat ini, Hong Meng Supreme, ucap Tan Yun. Ah, Anda adalah Hong Meng Supreme, mata kecil rubah berekor sembilan menunjukkan keraguan, saya mendengar dari nenek saya bahwa Hong Meng Supreme telah meninggal dalam reinkarnasi dunia. Karena kamu sudah mati, bagaimana kamu bisa hidup lagi, ucap rubah itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku tidak mati dalam reinkarnasi dunia, jadi sekarang aku kembali ke alam dewa Hong Meng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, rubah berekor sembilan dan binatang buas lainnya menatap Tan Yun dengan kekaguman di mata mereka. Mereka secara alami telah mendengar semua jenis legenda tentang masa lalu Hong Meng Supreme. Tuan Hong Meng Agung, ketika saya dewasa, dapatkah saya menjadikan Anda sebagai guru saya, ucap rubah berekor sembilan memandang Tan Yun dengan tujuh poin harapan dan tiga poin ketakutan di matanya. Kalau begitu, mari kita bicarakan, kata Tan Yun santai. Hihi, Lord Supreme yang baik, aku mengingatnya, rubah berekor sembilan berkata dengan gembira, Tuan Hong Meng, ingat, namaku Xiaoxue, ucap rubah itu. Oke, aku ingat, ucap Tan Yun tersenyum, dan akhirnya mengirim binatang buas itu ke daerah yang aman. Segera, Tan Yun menarik indra ilahinya, menggunakan tubuh hegemoni Hong Meng, ukuran tubuhnya melonjak hingga 20 ribu kaki, dan memadatkan armor ilahi Hong Meng. Setelah semuanya siap, Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan memicu penghalang alam abadi. Segera, di awan gelap yang luas, bencana besar dan menyilaukan, seperti naga raksasa, menonjol dengan keras dan menelannya ke arah Tan Yun. Dalam sekejap, Tan Yun tenggelam dalam bencana besar dan menghilang. Selanjutnya, serangkaian bencana, dengan kekosongan yang runtuh, turun dari langit, terus-menerus membombardir Tan Yun, dan membuat Tan Yun muram. Setelah setengah tahun, awan gelap di langit dengan cepat memudar, memperlihatkan langit malam yang luas. Di bawah langit berbintang, Tan Yun yang tingginya 20 ribu meter, sudah tidak bisa dikenali lagi, dipenuhi memar dan memar, dan tingkat tragisnya mengejutkan. Di bawah Tan Yun, pegunungan jutaan abadi dalam radius telah diratakan dengan tanah pada saat ini, hancur. Tan Yun yang terluka parah, terbang ke udara dan mendarat di tanah, dan buru-buru duduk bersilah. Dengan transendensi yang berhasil, sembilan embryo Raja Dewa Hong Meng di kolam rohnya dengan cepat mengembun menjadi satu embryo abadi Hong Meng. Pada saat yang sama, jiwa Raja Dewa Hong Meng dalam pikirannya dengan cepat diturunkan menjadi jiwa abadi Hong Meng yang lebih kuat, itu berarti Tan Yun telah melangkah ke alam abadi, atau yang mulia surgawi, atau bisa juga disebut Tianzun saat ini. Setelah dipromosikan ke alam abadi kelas 1, Tan Yun menggunakan sumber kekuatan gaib untuk segera memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Kemudian, Tan Yun terbang menuju kota ilahi Hong Meng. Sebelum dia dipromosikan ke alam abadi kelas 1, Tan Yun membutuhkan waktu sehari untuk mencapai area transendensi kesengsaraan dari kota ilahi Hong Meng, tetapi sekarang, dengan peningkatan wilayahnya, hanya butuh sembilan jam, lalu kembali ke istana ilahi Hong Meng. Ketika Tan Yun hendak pergi ke kuil untuk mundur, Feng Jingru yang telah menjadi abadi, muncul di depan Tan Yun dan berkata, Yuner, baru saja ada berita dari para dewa, di luar kota ilahi Hong Meng, ada seseorang mengaku sebagai muridmu, ucap Feng Jingru. Mendengar itu, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, Ibu, ketika anak ini berada di alam abadi Hong Meng, aku menerima magang, dan menyuruhnya untuk datang kepadaku ketika aku naik ke alam dewa. Dia pasti ada di sini, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Feng Jingru tersenyum dan berkata, kalau begitu, cari dia, ucap Feng Jingru. Baik ibu yang baik, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun meninggalkan kota luar kota ilahi Hong Meng, dia melihat seorang gadis muda dengan rok hijau berdiri ramping di luar kota. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan tubuh ramping dan kulit seperti salju, dengan penampilan bulan yang tertutup dan bunga yang pemalu, dan penampilan ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh. Luar, ucap Tan Yun. Itu benar, gadis berbaju hijau di depan Tan Yun adalah murid yang dia ambil di awal. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.